Pemirsa melihat ratusan spesies burung di Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur dapat menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menghabiskan akhir pekan. Selain sebagai wilayah konservasi, Taman Burung juga bisa menjadi wahana edukasi bagi anak-anak. Bila ingin melihat ratusan spesies burung, mulai dari burung yang dilindungi hingga burung predator, tak perlu jauh-jauh kehabitat asli burung tersebut. Kita bisa melihat dan mengenal spesies burung ini di Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah. Sebagai wilayah konservasi sekaligus wahana edukasi, Taman Burung yang dirismikan pada tahun 1976 ini terdiri dari tiga kubah. Masing-masing kubah dipenuhi burung-burung berdasarkan zona penyebarannya, yakni zona barat dan timur. Pembagian ini membuat pengunjung lebih mudah mengenal flora dan fauna dari barat dan timur Indonesia. Pengunjung, termasuk anak-anak, juga bisa berinteraksi secara langsung dengan hewan-hewan indah ini. Nah di Taman Burung sendiri punya koleksi 146 spesies burung ya dengan total populasi kurang lebih seribu ekor. Sebagian besar dari koleksi kami adalah burung-burung yang dilindungi. Misalnya ada julang emas, rangkong badak, jalak bali, beo, ada cenrawasih juga, dan beberapa jenis kakak tua, jenis-jenis nuri, ada merak hijau juga. Mau jelas banyak sekali ya manfaatnya ya, karena sebagai lembaga konservasi Taman Burung ini juga sebagai wahana edukasi, pendidikan, yang mana kami memberikan informasi mengenai jenis-jenis burung yang ada di Indonesia terutama ya. Selain itu, sebagai wahana edukasi kita juga bisa berinteraksi langsung dengan beberapa jenis burung. Taman Burung yang dilengkapi dengan kafetaria dan kolam ikan ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dengan harga tiket masuk Rp30.000. Nah bagi Anda yang ingin ke sana, jangan lupa untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Bunga Jinka, Ayus melaporkan.